Hai baik lagi sama gue di channel Story of Dory kali ini gua mau nginterview seorang fotografer basket dan itu dia fotografer yang menurut gue paling oke lah paling the best fotografer bola basket di Indonesia yaitu followersnya udah 16.000 kalau nggak salah ya 16.000 followers Instagramnya dan dia fotografer paling banyak menurut gua Hai selain itu mungkin ada kali ya yang lain tapi menurut gua dia yang paling bagus yuk gua kenalin orangnya siapa nih Oke ini orangnya nih namanya Ben Chandra dia fotografer yang paling top saat ini tapi dia kadang-kadang ngilang untuk terakhir-terakhir ini dia enggak mengabadikan foto-foto yang ada di IBL enggak tahu kenapa ya mendingan kita tanya aja nah ini dia Ben asalnya dari Jambi Halo oke Ben gue mau nanya Ben Woi lo kenapa sih maunya fotonya di bidang basket kenapa enggak bola atau poli dan sebagainya Sebelumnya karena memang fashion ya fashion fashion saya kan sebelumnya di basket di basket di basket di basket jadi untuk saat ini apa sih apa sih yang bisa gua persembahkan untuk basket gitu dulu sebelumnya itu kan jadi pemain jadi pemain nah pemain pada saat tahun 2002 itu ya gua mengalami musibah gitu musibah musibah ini pada saat waktu main itu waktu pertandingan di kampus gua kena ACL ACL dari situ udah semua mau pupus sih mau jadi pemain pun udah nggak ini kan udah nggak bisa ya itu ada masalah 4 tahun kemudian gua baru operasi namanya ACL ACL nah itu pun sudah operasi dokter pun mengharankan bahwa udah lu stop lu stop lu nggak bisa orang ragai stream lagi lu mesti ganti ya udah dari situ kan karena dasarnya memang suka basket nah dari dulu itu nggak bisa ini deh nggak bisa ninggalin gitu lho nah habis itu eh pas nonton-nonton di TV itu kan untuk ngasih foto pemain itu susah gitu lho ya gitu jaman-jaman teman gua nya itu tahun 2000 itu susah untuk ngasih foto-foto seperti Riko Antono Andrea Kayana Antonis Yoko dan lain-lainnya gitu loh nah jadi dari situ kan kepikiran bahwa untuk melalui startnya itu kan pada saat waktu ada temen ngajakin MBL musim terhasil nih ya yuk nonton yuk yaudah tak pikir ini untuk nggak pikir panjang lagi yaudah ini mau nonton sampai foto itu berarti awalnya lu pengen mau jadi atlet terus tiba-tiba terpotong lah kasarnya terpotong karena cedera ACL ya betul jadi akhirnya ya bagaimana caranya lu tetep di basket nah sekarang lu foto-foto ya berarti awal lu foto-foto tuh kapan sih kan ACL tuh lu apakah langsung foto atau gimana gitu oh enggak waktu itu kan masih kerja di Jakarta dulu kan awal mula punya kamera SLR itu tuh waktu tahun 2008-2008 saya punya Sony Alfa 350 nah disitu kan itu dengan gaji ini gaji sendiri waktu itu beli bakal uang sendiri ya di uang sendiri dari situ otodidak gitu otodidak nah tapi pada saat mulai untuk foto basket tahun 2015 itu NBA terakhir itu tapi sebelumnya juga dilihat history sebelumnya saya gue sendiri juga udah pernah foto basket itu tapi anak-anak di klub dengan posisi diem karena kenapa hati itu punya SLR masih yang masih cupu gitu loh yang kalau di Jepret orangnya kemana bayangannya doang ya karena isonya 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 masih kalah gitu ISO 200 aja udah noise eh lu diem ya lu diem nah kita nah cepret gitu loh udah ada basicnya lah gitu loh hmm oke oke nah kan soal itu ya lu bilang kamera nah awal pertama kali lu pakai kamera apa sih itu tadi Sony Sony Alfa 350 Alfa 350 terus setelah itu berubah ke baru berubah ke tahun 2014 sebelum saya sebelum gue married itu gue pakai 6D 6D Canon 6D itu awal mulanya Canon 6D itu pakai uang sendiri juga dong iya pakai uang sendiri juga oke terus nah ini kan lu foto-foto gini pakai biaya sendiri gitu dong nah terus begitu lu gak ada terkaitan dengan klub ya kalau gak salah ya iya nah terus lu gimana cara ngakses ke dalamnya gitu ngatur biar lu bisa masuk ke dalam oh sebenarnya awal-awalnya itu MBL itu gue moto di MBL itu gue beli tiket beli tiket? beli tiket beli tiket kan dulu MBL boleh gak? sebelumnya gue nanya gue nanya sama ini ya sama penjual penjual tiketnya waktu itu kan ini bisa via online gue telepon gue tanya eh bisa gak? gue nanti nonton sambil moto nah kebetulan dari itunya dari pihak panitia mengatakan oh bisa kalau di VIP lu bisa gitu loh oh yuk ya waste jadi akhirnya awal itu tak beli tuh eh tiketnya ya VIP dia bisa moto tuh biar bisa foto ya? mula awal-mulanya dari situ nah habis itu kan selanjutnya kalau fotonya bisa terus masuk ke dalam itu mungkin dari MBL itu IBL melihat gitu loh melihat bahwa ini nih anak ini ada potensi untuk bisa foto nih iya akhirnya di ajak partisipasi buat jadi foto MBL ya? ibl ibl selanjutnya kan ibl nah ini selanjutnya di ajak partisipasi nah dari situ orang mulai mungkin panitia ibl udah pada tau nih kok bisa tau sih gimana tuh caranya kalau kan lo orang baru orang-orang bisa tau lo tuh caranya gimana karena kan jarak dari MBL ke IBL kan lumayan lama tuh nah proses yang berjalan itu kan gue gak cuma foto MBL terakhir itu habis itu gue ngejar waktu itu ngejar gitu sampai ke SEA Games 2015 wow SEA Games oke SEA Games 2015 ini mungkin orang akan melihat gitu loh ini anak niat banget sih gitu loh gak tau? ini anak kok niat banget sih sampai sampai ke Singapura gitu loh itu kan SEA Games 2015 itu ada di Singapura nah sampai anak timnas latihan dimana gue ngejar mungkin dari situ juga anak-anak sama kurs itu sesaat itu yang izinin gue yang bisa masuk ke latihan anak-anak timnas gitu loh ya tau? oke untuk tiket untuk masuk ke dalamnya kan di Singapura lumayan ketat tuh dan lumayan ketat akhirnya fotonya dari dari tribun penonton oh deh tribun penonton itu tanpa ID card tanpa ID card waktu itu saya waktu itu gue coba kan gue coba gue masuk ke ini bagian yang bagian ada untuk panitia tapi gue gak tau kan posisi itu gue coba duduk situ gue foto yang mengarah ke lapangan secara ini lurus ya kan gak tau dilarang sama potinya you cannot take picture here akhirnya sembunyi antara penonton gitu loh nah itu pengalaman pengalaman foto untuk nasional kan dan pada saat itu pun juga susunan shiftnya itu kan mereka ada shift kalau si game di Singapura itu shift pertama pagi sama sore jadi gue misalkan beli pagi nanti sorenya lu keluar oh berarti gak bisa sekaligus kayak IBL kan sekaligus ceret gitu ya betul nah di samping itu gue beberapa kali beli tiket yang salah ternyata beli tiket yang dipikir yang bisa terusan gak taunya lu harus beli lagi nanti sore nih ternyata pada saat sore saat sore tertandingan timnas Indonesia lo mau beli tiketnya sold out oh gitu itu makanya hanya beberapa yang bisa diambil tapi ngomong-ngomong timnas bantu lo gak buat ngambil foto gitu eh saat itu timnas belum mengenal gue siapa gitu loh mungkin ya saat itu kan mereka sendiri pun juga fotografer gak punya ID gitu loh ya tau timnas sendiri pun juga saat itu bingung gitu loh bagi bagi gue sih saat itu juga sendiri bingung ngurus ID kok untuk fotografer pun gak ada gitu pada saat itu seperti pada saat itu kan ada Tommy tuh ya Tommy nah Tommy tukar informasi sama Tommy Tommy sendiri pun mengatakan bahwa dia pun juga gak punya ID gitu loh hmm gitu loh itu pengalaman pertama makanya dua tahun kemudian gue menargetkan bahwa di SIGIM 2017 gue masih berhasil nih tapi akhirnya masuk juga kan masuk ke SIGIM 2017 lo bisa masuk dengan ID Card ya betul betul itu gimana tuh kalau 2017 nah kebetulan ini kan yang 2017 ini sebenarnya kan banyak yang mau nawarin gitu loh banyak juga yang bisa kita masukin nah kebetulan kita lewat temen kita ini dia punya media gitu ini masukin oh jadi apply apply melalui media yang lain gitu loh masukin sukanya itu ya ketemu banyak orang sih sebenarnya aku lebih ini banyak kenal jadinya gitu loh oh nanti sampai di ini kenal si A kenal si B kenal si C sampai si D gitu loh nah disitu mereka kan bisa banyak relasi kita iya beneran iya beneran nah disitu juga ya kita nggak banyak nuntut lah gitu loh dukanya nggak ada nih? dukanya dukanya sih sebenarnya mana ya dukanya itu itu banyak kan kita pergi dengan ongko sendiri sih ya itu yang satu sisi kadang itu yang buat kita ini kadang juga lumayan berat ya kadang kan kita juga masih hamat gitu loh kalau ngomong-ngomong soal biaya untuk keluar nih lu berapa duit sih untuk ngabisin saat lu keluar kota gitu sendiri pakai uang sendiri kalau lu sendiri target sih budgetnya sih sebenarnya sih paling banter ya itu 5 juta gitu 5 juta untuk satu kota ya? satu kota gitu loh lumayan juga ya lumayan lumayan itu paling maksimal lah gitu loh 5 juta kali contoh kita sekarang berapa seri ya? 8 ya? ada 8 seri 8 seri 5 kali 8 aja itu udah berapa? makanya kan laga seri gue sering nggak ada gitu sekarang karena sekarang serinya apa lumayan ya lumayan banyak ya iya jadi jarang dateng kecuali di Jakarta dia pasti dateng atau partai-partai penting lah? partai-partai penting partai penting biasanya ASFAQ dia dateng ASFAQ ONSF maunya gitu loh tapi kemarin mainnya ASFAQ waktu terakhir mainnya di Bandung eh Jogja Jogja selain ongkos pernah nggak? namanya sosial media kan kayak Instagram gitu tiba-tiba diambil foto lo tanpa sepertahuan lo ada nggak kayak gitu? oh itu pasti ada punya itu beberapa kali itu kita nggak pungkirin itu pasti ada sih karena ini sosial media ya ini sangat terbuka sekali jadi siapapun bisa ngambil gitu bisa comot kadang kan kita nggak tahu kita nggak follow dia gitu loh ya tau kita nggak follow dia jadi ada pemberitahu dari yang lain bahwa kita lihat baru tahu kita baru lihat nih oh si Anu kalau biasa yang biasa-biasa aja sih nggak buat tegur sih tapi kalau yang udah karena kan kebanyakan ya biasa-biasa juga me-tag kita gitu loh me-tag gua gitu kan iya tag gua bahwa ada kredit ada kredit ya ada kredit atau dia tag doang nah ini foto si Anu si Ben Chandra misalkan gitu kalau misalnya kalau yang udah yang gede-gede misalkan gitu tim atau blog itu pasti tak tegur gitu karena kenapa? lu tim lu gitu loh masa lu kayak begitu sih gitu ya nggak permisi lah yang sebenarnya mesti ada ininya sopan cantunya kita izin atau apa gitu loh apalagi lu biaya sendiri lagi ya itu tuh kita nggak bisa ngomong ya itu Indonesia kita begitulah oke berarti itu ya dukanya juga ya termasuk duka juga iya karena lu udah apa ya kebanyakan sih fotografer itu nggak dihargai kebanyakan kebanyakan mungkin ya tapi ya udah lah kita tutup mata tapi apa yang kita bisa ketemu semakin kalau kita mikirin itu nggak ada habisnya oke itu sakit hatinya kalau misalnya kita mikir sakit hatinya ya nggak ada habisnya itu nggak bakar lanjut lagi sampai sekarang gitu loh iya benar gitu loh oke sekarang kan itu udah semuanya udah gua kupas terus gua mau tahu nih barangnya Ben seperti apa gua ngelihat Ben tuh kalau foto kayak ini apa tuh penembak gitu kanan kanan nah itu kanan kiri dia udah ada kameranya gua nggak tahu itu apa aja yang dipunya mendingan kita open aja tentang biar apa alat-alatnya sekarang kita buka tasnya isinya apa aja yuk buka Ben isi tasnya ya eh itu bisa dari mana dulu nih ya terserah terserah ini tas yang biasa yang gua bawa pergi untuk foto basket pacarnya kalau misalnya ada event ideal atau apapun biasanya standarnya ini bawaannya coba kita lihat aja yang biasa gua bawa gitu ini ada mouse ini dia ada mouse ini biasa kelengkapan mandi bukan gak so ada kelengkapan ini DVD eksternal DVD eksternal DVD eksternal ini ada harddisk 2TB eksternal harddisk 2TB eksternal ini ada card reader card reader sama kabel-kabelnya ini ini tidak lupa ini ID media wah ini dia nih ID medianya dia wah dia ID medianya dia sendiri ini ganteng loh hehehe main basket berlaku sampai Desember 2018 oke ini yang berikutnya ini yang utama nih ini ada 2 tali 2 tali karena kameranya 2 eh eh yang gua bilang tadi nih yang gua bilang tadi kayak apa ya megang senjata kanan kiri kanan kiri nah ini ada ada kamera aduh kameranya gokil ini kameranya ini kamera pertama ini ini kamera keduanya ini ini ada lensa 24-70 ini lensanya 24-70 24-70 lensa standar lensa tele ada 70-200 ini tele ini bukan tempat minum ini 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 ada 16-35 wide wah 16-35 wide jadi lu nangkepnya lebih banyak ini lensa standar yang biasa dibawa gitu loh nah ini kan alat-alat lo ya senjata lo senjata lo yang biasa lo pake yang mana sih yang sekarang main-mainnya ini ini kenapa ini karena untuk foto sport ini lebih berguna dan memang di bidangnya foto sport ini jagoannya nggak nggak bayang gitu ya bayang sih tergantung kita mengambil ya tapi ini untuk take frame-nya itu per second itu lebih cepet oh per second maksudnya gimana sih soalnya ada yang kurang belum tahu gitu per second per secondnya bisa sebelas sebelas ini sebelas gambar yang kita bisa ngambil langsung sekali satu tombol sekali jepret tuk 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 sebelas gitu loh nah dibanding sama yang ini ada jedahnya itu kali cuman 6 gitu atau 7 jadi ini yang jadi yang mau biasa pake yang ini yang ini karena jadi yang sekarang ini ngambilnya jadi kita ngambil yang mau frame yang mana sih yang mau kita ambil nah dari 10 ke 10 10 itu dapet semua gitu loh gitu loh oke oke berarti ini yang utamanya ya sekarang yang utamanya kalau yang ini buat buat ini biasanya kalau misalnya kalau lagi yang dari jarak deket nih gue selalu pake lensa yang standar 24-70 untuk ambil yang jarak deket jarak deket kalau ini kan gue pake tele pakai tele untuk jarak yang jauh gitu loh oke karena kan kadang ada ada satu momen yang deket-deket tiba-tiba dadakan gitu kan kita tele ini gak bisa lah jadi kita pake yang 24-70 soalnya Ben pernah waktu di Jawa Post Pro itu sama Morrison minta di fotoin tapi jaraknya selangkah tegel kaget kita jadinya kan jadi 24-70 udah dapetnya bayang udah buram ya buram jadinya lanjut ini barangnya cuma ini doang oh masih ada lagi ini tambahannya ini apa nih yang paling penting juga memori nya nih oh ini dia ini memori nah ini memori nya dia memori ini 16GB 64GB paling gede ya iya ini bedanya apa aja sih kan ada orang yang mau belajar fotografi ini ada yang SD ada yang Ultra ya sebenarnya apa bedanya pada umumnya kalau SD sama CF itu tergantung kamera supportnya nah sekarang banyak kan kamera yang di bawah low-low yang sedang itu biasanya banyak SD oh SD tapi kalau ada Pro yang kayak gini biasanya ada double dia ada SD sama CF namanya CF ya compact flash compact flash compact flash nah bedanya apa extreme sama Ultra sama ini emang susah sih kita jabarin ya tapi yang banyak kan kalau extreme itu dia menilai dari kecepatannya kecepatan untuk menyimpan kesini ya menyimpan dan dia menulis kembali atau menyimpan atau ini ya kita write atau read ya iya 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 ini model-modelnya di sini tertulis tertera iya bu jadi dia tinggal lu sendiri pilih mau yang mana gitu loh iya benar semakin cepat penulisannya iya iya semakin mahal dan biasanya ini memori ini ada tulisannya level berapa dia pakai level 10 jadi yang lebih cepat setau gue sih ada lagi di bawah itu di bawah level 10 itu ada level 8 gak salah ya ada level 4 jadi ada level-levelnya untuk kecepatannya ini kan ada yang 8GB dia level 4 itu asal mulanya gue punya nih asal mulanya jadi wajar lah dia punya level 4 tapi yang kalau lu mau beli memori mendingan level yang paling tinggi untuk mempercepat pengerjaan read dan write nya betul betul iya gue belajar dikit sih heheheheh oke sekarang itu deh semua ya dikeluarin ya belum masih ada lagi ini ini aksesoris tambahan aksesoris tambahannya ini apa nih ini Nike untuk jari-jari oh jari-jari karena kenapa kita pegang lensa atau kamera terlalu lama kadang tangannya melepuh oh bisa kapalan ya bisa kapalan betul itu bisa kapalan ini jadi perlu alat tambahan untuk jari lo pakai ini jadi kalau main kamera itu tangan bisa kapalan tangan lo yang ngulus terus akhirnya kapalan aduh kasiannya karena kenapa jatuhnya selalu yang menunggu momen yang pegang pegang lulu nih pegang lulu aduh ini sampai pegel ini lama-lama jari-jari jadi kapalan hmm terus ada lagi ya Ben oh ada ini terakhir ini bagiannya segmen ini apa tuh ya iya notebook notebook wah notebook itu bagian terpenting juga sama mousepadnya belum lawa biasanya ini notebook wah gua pakainya MS MSI 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 lu pakainya notebook gaming notebook gaming bukan notebook ini notebook notebook gaming The Core i7 tapi gak ada VGA ya VGA ada ada ya pasti ada punya ini gokil sih bisa double digit ini oh ada nih GTX tapi gak tahu GTX berapa tapi yang pasti gokil banget gak kelihatan nih gampang-gampangnya ha semuanya udah keluar nih oke tapi selain ini ada lagi gak sih kan lu ini lagi di luar kota entah lu dirumah ada alat lagi apa sih yang lu punya selain alat ini yang gak lu bawa gitu ada sih ada lensa ada lensa ada lensa 50mm sama flash flash sama lampu flash sama lampu apa bedanya lampu ini ini kalau flash kan langsung untuk pembawaan ya ya kalau lampu itu kan kayak bukan lampu standby yang kita nyalain terang jadi lampu tambahan jadi gak gitu betul gue baru tahu itu ternyata ada lampu flash itu biasa dibakai untuk video lampunya itu berarti lu main video juga dong belum belum jadi kebanyakan lampu itu memang untuk misalkan lagi di ruangan luar nih biasa gue pakai itu tambahannya lampu itu jadi tanpa flash oke nah ini hal penting untuk seorang fotografer kenapa gue bilang hal penting karena ini untuk apa ya yang perpanjang barang lu gitu coba gimana sih cara lu ben ngerawat alat-alat ini entah lu masukin lemari entah lu masukin apa ke dalam batu es atau lu masukin ke tempat panas biar ini awet gak berjamur atau gimana gitu biasanya ya kalau habis foto itu biasanya yang gue lakukan itu biasanya kalau sampai di rumah ini barang yang berbentuk misalkan minyak atau apapun di lensa atau dimanapun itu mesti segera dibersihkan satu itu dibersihkan karena kenapa itu akan bisa merembet gitu loh merembet menjadi satu jamur satu jamur dan untuk menghindari jamur di rumah gue menyediakan satu kulkas kamera kulkas berarti itu dingin dong dia menjaga suhu untuk kamera-kamera ini gitu loh jadi di rumah itu gue menyediakan satu kulkas besar untuk ini semua pakai kulkas ada itu ada ada istilahnya kulkas kamera lah oh kulkas kamera itu ya tapi bukan kayak pendingin freezer itu enggak oh beda ini ada suhu tersendiri untuk mengatur eh tandanya kamera semua oke itu belinya ada di tempat itu apa tempat-tempat kamera atau lu beli ke mana gitu di toko kamera banyak ada toko kamera ya berarti cuma ada di toko kamera aja sama di SHW gue pernah lihat gitu karena itu untuk menyimpan alat-alat ini ya enggak semua alat untuk kamera yang lain pun bisa yang berhubungan itu untuk jamur oh gitu biar enggak berjamur suhunya itu stabil oke berarti biar enggak berjamur Ben ini naruh ke dalam sebuah kulkas dan itu namanya dry cabinet dry cabinet dry cabinet oh namanya dry cabinet dry cabinet tapi kalau istilahnya istilah kerennya bahasa kita sih kulkas bahasa kalau kita bilang bahasa kampungnya ya bahasa kampung kalau bahasa modernnya dry cabinet oke semuanya udah bongkar-bongkar sampai ke dalam-dalam dan pokoknya banyak banget alat-alatnya dia ya pokoknya gokil banget makanya ya enggak enggak salah gua bilang kalau kualitasnya dia tuh bagus oke banget lah bagi gua karena belum ada yang nandingin eh Bet ada yang mau disampaikan kalau mau jadi fotografer gimana Bet hmm sebenarnya kalau jadi fotografer itu banyak cara ya sebenarnya ya hmm selain meningkatkan skill ininya hmm di samping itu juga sebenarnya kalau mau bener-bener kualitasnya bagus hmm ya masih siap kocek bandit gitu loh hmm karena kenapa hmm kita punya skill foto tapi alat yang nggak mumpuni hmm hasilnya hasilnya juga sebenarnya jauh jauh ya jauh sebenarnya makanya ada harga ada barang gitu loh ada jadi kenapaan bagus itu ya ini iya karena alatnya itu ya alatnya satu dan ditambah skill juga skill skill yang bukan asal skill gitu loh yang bukan asal skill nah karena kenapa skill itu juga kita juga dari pengalaman kita satu tempat ke tempat lain habis itu kita juga ini kan ikut seminar atau apa itu bentuk nambah gitu loh berarti lo ikut seminar-seminar gitu ada ada berarti nggak nggak otodidak banget gitu ya hmm otodidak banget lebih banyak 80% otodidak gitu loh 80% 80% itu ininya lagi teori-teorinya gitu loh hmm kebanyakan selama perjalanannya otodidak gue ya 80% tapi 20% nya teori oke mungkin sampai disini dulu ya oke sampai disini dulu kita ada bongkar-bongkar dari ya pokoknya dari yang apa ya receh-receh sampai yang gede kita ada bongkar thank you buat Ben ya sukses buat Ben ya di dunia apa fotografi dan dunia bisnisnya dia adalah seorang bisnis dan oke thank you dan ini wawancara gue seorang fotografer profesional yang sampai ke SEA Games nanti dia mau ke ASEAN Games mau foto-foto juga eh thank you udah nonton jangan lupa like comment share jangan lupa di like jangan lupa di follow juga instagramnya Ben thank you yuk